Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kedatangan pasien atas nama silo mas? Aldi mas Aldi dari mana? dari kubar dari kubar dari kesini sakit apa? angle mas kena dua-dua ini belum diapa-apain ya jadi ini baru pertama datang before sekarang kita akan lihat elastisitasnya atau fleksibilitasnya nah ini turunkan nah ini ketinggalannya jauh sini kameranya nah ini jauh ini gak bisa lagi nekuk ya? gak bisa gak bisa nekuk ya ke atas kan? kalau ke atas kan bagus cuman pas diluruskan sampai sini aja lurus maksimal sampai sini aja ini gak bisa lagi nekuk yang baru kena sebelah sini iya sebelah kanannya yang baru yang sudah lama sebelah kiri sebelah kiri ini dua-duanya sakit ini sakit sakit ya? ini pun sama jadi ini murni cedera angle ini angle semua oke kita akan kerjain matikan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah kita pilih sudah kita reposisi sekarang kita akan lihat dulu elevasinya tadi ketinggalan satu dok ini sekarang turunkan ini sudah sama gak ada lagi tadi kan begini nih ini ketinggalan ini sudah bang? bagus ini sudah sakit masih sakit? enggak ini sebelahnya? enggak sudah enggak sakit? ini sakit ya? enggak ini? enggak sudah enggak sakit? biasanya apa? tahliat enggak bisa? sekarang coba bisa 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 sudah enak apa perasaannya tadi? dirilis sakit sampai keringatan mana minta dua-duanya jadi ini mengalami namanya angle injury atau cedera angle yang sebelah sini baru aja baru berapa lama? baru sebulan baru sebulan sebelah sini? setahun setahun jadi makanya lebih parahnya sebelah sini nih ini kayaknya dia nahan terus pas lari ya nah nahan terus ini sampai ke pinggang cuman orangnya gak kuat kalau sudah dirilis sampai pinggang nanti pingsan apa kesan-kesannya? kenapa jadi pilih keratek sama rindah? ya direkomendasikan sama? ya sama itu ya awalnya apa dibilang sakit gak? iya sakit ini berani ya karena sudah setahun setahun mana sebulan karena kalau cedera angle itu kalau jalan gak enak ya iya mas betul lah jalan gak enak duduk lipat-lipat bersih lagi itu juga gak enak terutama sholat yang paling gak enak morbat kalau jongkok enak? jongkok bagus aja bagus aja pas berdiri gitu sakit gak? iya pas dia lagi pas mau berdirinya sakit pas mau berdirinya sakit? coba di bawah jongkok berdiri kan kalau gak dicoba enggak sih sudahnya enggak sakit jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama jangan sembarangan diurut jangan langsung diurut jangan diurut diengkel ada resi pegang engkelnya? ada saya urut gak engkelnya? gak ada tuh? ini daerah engkel sini gak ada saya urut sama sekali kan? gak ada langsung mbak? nah jadi saya urutnya apa? ada tekniknya ada metodenya sekolah dulu semua parit kalau mau ini mau tahu ilmunya tapi kadang ada juga yang diambil dari pengalaman ya jadi sebagus apapun sertifikatnya sebagus apapun teorinya pengalaman juga yang berbicara jadi ini sudah bagus apa kesan-kesannya mas? ya juga kan kan sudah berapa lama gak bisa duduk atas ya? kalau yang ini sebulan lebih sebulan lebih ya ini sudah bisa duduk alhamdulillah 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 ya jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama jangan sembarangan urut kalau kena pertama kali langsung dikompres jangan diurut jangan diurut oke tunggu seminggu baru diurut sip adab sana bilang kreteks sama Rinda mantap kreteks sama Rinda mantap